Saya ingin Loh Raya bersatu Saya sekali lagi, saya ingin Loh Raya bersatu Saya amati bahwa selama 10 tahun ini kita bija telur ataupun tanah lu sendiri enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa aku enggak bisa berbuat apa-apa padahal semua kekayaan ada di sini ternyata yang membuat kita tidak bisa bersama manusia ini, sumber daya manusia. Orang lu itu terlalu baik dari manusia. Saya mulai geregetan ini, melihat bahwa di provinsi saja, kita tidak bisa apa-apa bagaimana mencapai tingkat nasional. Ini landasan saya mulai berpikir. Saya sudah langkah yang pertama saya lakukan adalah mempersatukan visi, mempersatukan bija telur yang terpecah-pecah dalam organisasi-organisasi. Alhamdulillah ini selesai. Perhukunan keluarga Loh Raya, perhukunan keluarga tanah lu bersatu. Itu step awal. Step kedua adalah kita semua. Manusia-manusia lu harus punya visi yang sama tentang keluhuan. Melibat kemana lu ini? Apakah kita tinggal diam saja? Generasi-generasi berlanjut. Lampak kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, saya mulai berpikir. Begini ya, lima tahun lalu saya juga diminta jadi anggota DPD. Tapi menurut saya, tidak ada kepentingan saya di situ. Secara pribadi saya tidak punya kepentingan. Saya sudah pernah jadi seorang profesional yang bagus, punya keluarga yang baik, apa semua. Lalu apa yang saya berpikir? Lalu apa yang saya berpikir? Tapi secara pribadi, iya, tapi bagi datuk. Saya mulai berpikir, bahwa kemasalahan masyarakat lu yang orang utama. Apa itu? Ayo semua orang lu, saya kasih contoh bahwa saya aja berani. Yang punya kemampuan, ayo masuk dalam sistem. Jangan di luar sistem teriak-teriak. Masuk ke legislatif, masuk ke pemerintahan, masuk ke DPD, macam-macam. Di lewan perwakilan daerah, provinsi, di mana pun. Nah silahkan sama-sama saya bergerak ke depan. Tujuan sebenarnya saya, tujuan akhir mas. Saya ingin, saya ingin lower aja, bersatu. Tidak ada waktu lagi untuk kita berdiam. Lalu raya harus jadi provinsi. Tidak ada waktu lagi untuk kita berdiam. Karena kalau tidak, ya kita begini-begini saja. Saleh, Mas Mindo, kita punya harta yang luar biasa. Tapi jawab ya, struktur kedatuan itu sudah seribu tahun yang lalu. Tidak mungkin karena saya masuk DPD, itu kan saya ubah. Saya yang dilantar keluar sama kedatuan. Karena sistemnya sudah ada. Di kedatuan itu ada dewan adat. Tidak mungkin saya ubah. Ya. Jangan saya masuk DPD, ulang selubah kebahayaan. Itu pertentangan dengan tatangan adat luwuk. Jadi menurut saya, bukan kedatuan-nya, tapi lebih kepada tanah luwuknya yang harus saya pikir. Kedatuan-nya sudah terbukti bahwa, coba buktikan sekarang. Adakah di Nusantara ini yang kedatuan atau kerajaan yang umurnya lebih dari seribu tahun? Tidak ada. Kenapa? Karena sistemnya jalan. Ya. Sistemnya jalan. Jogja itu baru. Solo itu baru. Ya. Kita sejajar dengan Selwijaya. Selwijaya sudah tidak ada. Majapahit belakangnya. Majapahit pun selesai. Mataram lama selesai semua. Luwuk tidak. Kenapa? Sudah ada sistem. Ya. Yang itu tidak mungkin saya ruban. Ya. Sekedar menjadi anggota DPD, malah saya rubah yang ini. Wah kacau itu. Enggak. Saya mau rubah yang jauh lebih luas. Yaitu bagaimana tanah luwuk. Ya. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Bukan saya keluar. Ya. Kecuali Tuhan mengindaki lain. Ya. Itu. Jadi begitu jawabannya. Enggak mungkin itu. Ya. Saya kalau disuruh memilih anggota DPD. Apa Datu? Saya pilih Datu. Ya. Karena saya tidak terbebani ada apa-apa. Tapi ini saya mau masuk ke dalam suatu sistem. Di mana saya terbebani. Itu. Bukan mencari rejeki uang. Enggak. Saya sudah punya. Cukuplah. Ya. Itu kebetulan bertemu dengan motivasi yang ada dalam yang diinginkan dalam masyarakat. Jadi tidak kalau saya sendiri tadi saya sebutkan. Enggak perlu saya. Ya. Tapi masyarakat menginginkan saya untuk mewakili mereka. Ya. Banyak itu. Sampai rapat di Makassar. Mana-mana. Minta itu. Baru. Dua minggu lalulah saya putuskan. Oke. Saya ikut. Motivasi pribadi. Kalau secara pribadi. Tidak ada. Ya. Tapi. Demi. Tanah lu. Iya. Ya. Saya tidak punya motivasi pribadi misalnya mencari uang. Mencari nama. Mencari status. Enggak. Ya. Tapi kalau diminta lalu yang saya jelaskan tadi. Tidak mungkin kita bicara tentang keluhan. Jika kita tidak ada dalam sistem. Di DPR kita hanya berapa orang lu. Di pemerintahan provinsi. Enggak ada sama sekali. Itu. Ini-ini yang membuat saya. Betul. Sama. Saya juga berharap kepada wartawan-wartawan lu. Agar paham betul sikap saya tentang ini. Ya. Kalau mau santai saya pulang ke Jakarta. Sama cucu-cucu. hobi saya memancing saya perlu memancing tapi tidak, sekarang tidak saya tidak mau lihat begitu begitu